Intro Shalom callers dimanapun anda berada dengan suka cita kami menyapa Saudara di ruang dengar saudara maupun di ruang keluarga saudara dengan suka cita karena call kita online lagi adalah bentuk sebuah sapaan daripada para gembala hamba-hamba Tuhan yang memastikan nutrisi rohani saudara memadai untuk menghadapi segala badai pencobaan hari-hari ini malam hari ini ada tema yang sangat menarik sekali karena berkaitan dengan lanjutan daripada tentang berkat Bapak hari ini temanya tentang melampaui batas akal ya Pak ya jadi artinya hari ini kita diajar meng-tune in kan hidup kita bukan lagi secara natural tetapi mulai belajar hari ini membangun manusia roh kita secara perlahan namun sebelum itu kita akan mendengarkan pujian dari anak kita Justin Sutyono silahkan Tuhan berkati kita semua meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik berkati bertolonganku datang darimu Yesus yang ku percaya yang tak mungkin bagiku sama mungkin bagimu sama mungkin bagimu hanya kau lah jawaban hidupku yang tak pernah ku lihat ku lihat dan tak pernah terfikirkan itu yang kau sejakan bagiku berkati ku 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 Yang ku alami Namun ku yakin Tuhan punya Rancangan terbaik Bertolonganku datang darimu Yesus yang ku percaya Yang tak mungkin bagiku Sama mungkin bagimu Hanya taulah jawaban hidupku Yang tak pernah kulihat Dan tak pernah terpikir Itu yang kau saja bagiku Sama mungkin bagiku Sama mungkin bagimu Hanya taulah jawaban hidupku Yang tak pernah kulihat Dan tak pernah terpikirkan Itu yang kau sejata bagiku Itu yang kau sejata bagiku Itu yang kau sejata bagiku Ya Tuhan menyediakan Dan nyaris akal sehat kita Tidak akan pernah bisa berkata Ada masa depan yang baik Secara akal sehat kita Kita mungkin berasumsi Tidak ada sesuatu lagi Yang bisa kita harapkan Dari situasi ini Tetapi malam hari ini Dengan bimbingan Tuhan kita akan bahas Bagaimana anak-anak Tuhan Hidup bukan dengan apa Yang kita pikirkan Dengan akal sehat kita Tetapi kita hidup Dengan apa yang kita imani Dan malam hari ini Di gereja Tuhan tempat ini Ada hamba Tuhan Bapak Michael Sutyono Beliau adalah seorang hamba Tuhan Yang memang punya ladang Berbeda dengan pendeta-pendeta yang lain Beliau ada di marketplace Karena memang kita juga tahu Marketplace juga Selamat malam Nah mungkin apa yang bisa disampaikan Kepada jemaat Apa yang ternyata di Bapak Mengenai pelajaran kita Malam hari melampaui Segala akal ini Seperti apa maksudnya Pak Michael Baik Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Kalau malam hari ini Kita masih bisa ketemu Walaupun di udara ya Di udara ya Di udara Pertanyaannya Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara Kita semua Yakin Bahwa Tuhan akan menolong kita Amen Apakah kita masih berpikir Dengan akal kita Kita nanti begini Nanti begitu Pertanyaan saya Bapak Ibu mungkin pernah Lihat yang namanya Bill Gates Apa yang dia tidak punya Dunia ini dia punya Tetapi Dia sangat khawatir dengan Covid-19 ini Kenapa? Apapun yang dipunyai Menjadi tidak ada artinya Dengan adanya pandemik Yang begitu besar Begitu dasyat Dan kata orang Seratus tahun terakhir ini Baru ini terjadi Artinya secara akal manusia Siapa yang menyangka Akan ada Covid-19 Sehingga tidak ada satu negara pun Di dunia ini Yang siap Tidak ada yang siap Artinya apa? Tidak bisa dipikir oleh akal kita Kemudian bagaimana dengan kita Kita hidup di dunia ini Realitanya adalah Kita sebagai manusia Di tubuh kita Yang hidup di dunia ini Mau kemana kita Dengan kondisi seperti ini Mari kita lihat Di dalam Filipi 4 Ayat 6-9 Saya tidak baca seluruhnya Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian Boleh lihat Ayat yang ke-6 Janganlah hendaknya Kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah Dalam segala hal keinginanmu Kepada Allah Dalam doa Dan permohonan Dengan ngomel-ngomel Dengan wah cilaka Dengan wah saya gak tahu dah Mesti gimana Saya khawatir sekali Tidak Tapi dengan ucapan syukur Dengan ucapan syukur Berdoa Memohon Ya Tuhan Tolong saya boleh Memohon Ya Tuhan Kuatkan saya Beri saya hikmat Untuk saya bisa melewati ini semua Dan saya bersyukur Karena saya masih dipercaya Untuk bernafas hari ini Tidak pakai ventilator Ya Tuhan sudah kasih jalan Saya tidak tahu Di dalam kepercayaan yang lain Apakah ada Tuhannya memberikan jalan Seperti itu Lebih dasyat lagi Kalau kita mau berdoa Mengucap syukur Kalau kita memohon Dengan ucapan syukur Ada janji yang berikutnya Di ayat berikutnya Damai sejahtera Yang melampaui segala akal Luar biasa Coba renungkan kalimat ini Damai Sejahtera Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Banyak lihat di TV Serikat buruh Serikat bekerja Demo Untuk apa Hanya satu Sejahtera Dan ini Tuhan kasih jaminan Enggak usah pusing Berdoa Bermohon Dengan satu ucapan syukur Merayakan Betapa Allah Saya ini Allah yang luar biasa Betapa Yesusku adalah Allah yang luar biasa Aku percaya Tuhan Semuanya Engkau memberikan yang terbaik Karena Seringkali Kalau kita mau menghitung Berkat Tuhan satu-satu Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Akan mengerti Damai Sejahtera Seperti apa Sebetulnya yang sudah Allah berikan kepada kita Dan kalau mau diurut-urut Iya ya Nggak kepikir tuh Saya bisa jadi begini Itu kan di luar Melampaui akal kita Kok bisa ya Tuhan Bikin seperti itu Ya Dan Damai Sejahtera ini Akan terus Mengalir Jika tempatnya cocok Apa itu tempat yang bisa Dia tetap tinggal Damai Sejahtera ini Kita lihat Ayat yang berikutnya Jadi akhirnya Saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap Didengar Adakah yang negatif disini Tidak ada Disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Jangan mikirin yang lain Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Pikirkanlah semua yang baik Semua yang mulia Semua yang dipikirkan Allah Bagaimana kita Harus melayani Tuhan kita Maka Dia akan Mengalir deras Segala damai Sejahtera Yang melampaui Akal kita Akan mengalir deras Kedalam kehidupan kita Ketika kita Memikirkan Apa yang Allah pikirkan Yang baik Yang mulia Seperti itu Ini jaminan Tetapi Jangan lupa Jangan lupa Di dalam ayat 9 Ditulis Dan apa yang telah Kamu pelajari Apa yang telah Kamu terima Dan apa yang telah Kamu dengar Dan apa yang telah Kamu lihat Padaku Lakukanlah itu Dengan kita Melakukan firman Tuhan Berpikir positif Maka Damai Sejahtera itu Akan mengalir Dan itu akan Melampaui akal kita Saya sudah alami Luar biasa Luar biasa Sesuatu yang Tidak pernah Saya pikir Tuhan berikan Tuhan berikan Jangankan Tidak pernah dipikir Tidak pernah Terpikir Seperti lagu Tadi Tuhan berikan Untuk kita Itulah yang Melampaui akal Luar biasa sekali Di asiat sekali Tetapi Lakukanlah firman Tuhan Kalau kita Melenceng Keluar Dari relnya Firman Allah Kembalilah Kembalilah Kemarin Sudah disampaikan Bahwa Tuhan Yesus itu Maestro Maestro ya Yang sanggup Merubah segala sesuatu Tidak ada yang mustahil Bagi dia Bapak Ibu Suruh Amin Ya Percayalah Kepada dia Kita sambung Dengan 1 Korintus 3 Ayat 21 Sampai 23 Saya langsung Baca Ayat yang ke 23 Tetapi Kamu adalah Milik Kristus Dan Kristus Adalah Milik Allah Kenapa Kita loncat Ya Bapak Ibu Sekalian Kita loncat Kedalam 1 Korintus 1 Ayat 30 Sampai 31 Kenapa Kita ini Milik Kristus Karena Kita sudah Dibenarkan Sudah Dikuduskan Dan Sudah Ditebus Jangan lupa Bahwa kita Adalah Milik Kristus Dibenarkan Ditebus Dibenarkan Dikuduskan Ditebus Kalau ada Orang yang bertanya Itu kan Tuhannya kamu Bukan Tuhannya saya Oke Kalau mau Membandingkan Silahkan Bandingkan Semua kitab Adakah Tuhan Yang kita Alahkan Yang kita Tuhankan Yang Mencurahkan Darahnya Untuk Menebus Dosa Umat Jangankan Jangankan Ini Ini kita Sambungkan Dengan Melampaui Segala Akal Itu yang Dilakukan Allah Dengan Menganugrahkan Anaknya Kalau Saudara Mau pelajari Kita Mau pelajari Allah Tidak Pernah Menceritakan Hal ini Kepada Satu Malaikat pun Dia Akan Mengorbankan Anaknya Untuk Menebus Dosa Manusia Tidak Ada Satu Malaikat pun Yang diberitahu Artinya Ini Benar-benar Melampaui Akal Melampaui Akal Ini sudah Satu Bukti Dan Kita Teruskan Sedikit lagi Bapak Ibu Supaya Nyambung Supaya Nyambung Dipertegas Dengan Roma 11 Ayat 33 Sampai 36 Oh Alangkah Dalamnya Kekayaan Hikmat Dan Pengetahuan Allah Tak Terselidiki Keputusannya Dan Tak Terselami Jalan-jalan Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara Sekalian Mau Percaya Nggak Dengan Firman Tuhan Kita Sudah Dikasih Tahu Jalannya Jangan Khawatir Berdo'alah Memohon Dengan Ucapan Syukur Rayakanlah Syukur Yang Sudah Diberikan Pada Kita Berpikirlah Positif Lakukan Firman Tuhan Ya Maka Damai Sejahtera Akan Mengalir Karena Kita Sudah Menjadi Milik Kristus Kenapa Menjadi Milik Kristus Karena Yesus Sudah Bangkit Kita Sudah Ditebus Dikuduskan Dan Disini Ditegaskan Bahwa Allah Kita Itu Allah Yang Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Akal Kita Karena Jelas Disitu Dikatakan Alangkah Dalamnya Kekayaan Hikmat Dan Pengetahuan Allah Tidak Terselidiki Dan Tidak Terselam Jalan-jalan Ini Hal Hal Yang Sangat Luar Biasa Yang Kita Perlu Imani Dalam Keadaan Sekarang Dan Ayat Yang Ketiga Puluh Mengatakan Sebab Segala Sesuatu Adalah Dari Dia Dan Oleh Dia Dan Kepada Dia Semuanya Untuk Dia Hubungkan Dengan Ayat Yang Tadi Bahwa Kamu Adalah Milik Kristus Bahwa Kita Adalah Milik Kristus Dan Di Dalam Ayat Ini Dikatakan Segala Sesuatu Untuk Kristus Oleh Kristus Dan Kepada Kristus Dan Kita Milik Kristus Artinya Kita Ada Di Dalam Anugerah Itu Kita Ada Di Dalam Pemikiran Allah Kita Ada Di Dalam Periode Dimana Allah Mau Berkarya Apapun Demikian Firman Tuhan Yang Mengatakan Ayat Yang Terakhir Yeremia 29 Ayat 11 Ini Mengingatkan Supaya Kita Yakin Betul Bahwa Rancangan Damai Sejahtera Yang Diberikan Kepada Kita Bukan Rancangan Kecelakaan Dan Hari Depan Yang Penuh Harapan Berdoa Memohon Dengan Ucapan Syukur Berpikir Positif Lakukan Firman Tuhan Maka Damai Sejahtera Allah Yang Melampaui Akal Akan Mengalir Kedalam Kehidupan Kita Jangan Lupa Kita Adalah Milik Kristus Kita Tidak Ada Hak Sama Sekali Dengan Tubuh Kita Istri Suami Anak Semua Milik Tuhan Harta Kita Semua Tuhan Punya Pertanyaannya Ada Yang Perlu Dikuatirkan Semua Tuhan Punya Kenapa Karena Kita Sudah Ditebus Sudah Dikuduskan Di atas kayu saling Dan Tuhan Bangkit Berarti Kekhawatiran Itu Bisa Muncul Karena Kita Merasa Milik Kita Ya Pak Ya Kalau Kita Merasa Itu Semua Milik Tuhan Kita Tidak Pernah Takut Kehilangan Segala Sesuatu Ya Pak Tepat Tepat Sekali Dan Ketika Orang Kawatir Secara Logika Ketika Orang Kawatir Dia Sudah Tidak Bisa Berpikir Jernih Sudah Tidak Bisa Menerima Apapun Orang Kawatir Hanya Memakai Perasaan Sehingga Damai Sehatra Yang Melebihi Melampaui Akal Kita Itu Tidak Terjadi Banyak Hal Di dalam Kehidupan Saya Pribadi Saya Tidak Pernah Berpikir Ada Di dalam Marketplace Dimana Perusahaannya Adalah Perusahaan Kelas Dunia Saya Tidak Pernah Berpikir Yang Saya Tahu Sesuai Dengan Firman Tuhan Tadi Saya Hanya Melakukan Saya Saya Tidak Pakai Akal Saya Karena Tuhan Tidak Meminta Coba Perus Otak Kamu Lakukan Saja Yang Terbaik Karena Saya Adalah Seorang Pekerja Maka Saya Lakukan Kolosetika Yat 22 Dan 23 Kalau Engkau Bekerja Pada Tuhan Lakukanlah Semuanya Itu Seperti Untuk Tuhan Dan Bukan Untuk Manusia Saya Lakukan Aja Kayak Badak Lempeng Aja Lakukan Aja Karena Kenapa Tuhan Tuhan Yang Akan Menentukan Upah Jadi Lakukan Aja Firman Tuhan Dan Banyak Hal Yang Diluar Pemikiran Kita Bahkan Tidak Pernah Terpikir Kok Bisa Begitu Beberapa Hari Ini Anak Anak Saya Keluarga Saya Kaget Kenapa Karena Tidak Pernah Memikirkan Ada Satu Berkat Yang Luar Biasa Kenapa Karena Jangankan Berkat Bayangkan Bapak Ibu Saudara Sekolah Belajar Di luar negeri Juga Sekolah Juga Sampai Selesai Kuliah Pulang Ke Jakarta Gajinya Berapa Yang Sekolah Dari Amerika Lulus S1 Pulang Ke Jakarta Gajinya Di atas Tengah Tahu Tengah Berapa Tarif Paling Tinggi Itu 10 Juta Luar Biasa Mungkin Rata 6 Juta 7 Juta Apalagi Kondisi Sekarang Sudah Sangat Sulit Tapi Kalau Tuhan Sudah Bekerja Luar Biasa Luar Biasa Saya Tidak Bisa Ceritakan Disini Semuanya Kalau Yang Mau Tahu Silahkan Ketemu Dengan Anak Anak Saya Langsung Is Really Miracle Really Unbelievable Unbelievable Even For Me Walaupun Buat Saya Oh Saya Gak Pernah Berpikir Tuhan Bisa Lakukan Seperti Itu Gak Pernah Tapi Tuhan Kirimkan Tuhan Bisa Kirimkan Apa Saja Tuhan Bisa Buat Luar Biasa Pertanyaannya Yakinkah Tuhan Tuhan Bisa Kasih Jalan Yakinkah Tuhan Bisa Sembuhkan Yakinkah Tuhan Bisa Kasih Hikmat Sama Kita Yakinkah Kita Bisa Melewati Semua Periode Periode Kesulitan Ini Berdoalah Dan Memohon Dengan Ucapan Syukur Wah Luar biasa Ya hari ini Kalau harus kita Diajarkan Memba Apa ya Naik level Dari kita Manusia Yang Natural Melihat Segala Sesuatu Dengan Cara Kita Berpikir Hari ini Kita Diingatkan Bahwa Tuhan Selalu Bekerja Melewati Segala Kemampuan Akal Kita Jadi Hari ini Dalam Situasi Yang Sukar Percayalah Ada Cara-cara Tuhan Dan Jalan Tuhan Yang Diluar Cara Kita Berpikir Diluar Kemampuan Kita Berpikir Yang Tuhan Bisa Kerjakan Dalam Kehidupan Kita Oleh Sebab Itu Pada Hari-hari Seperti Ini Terus Kita Membang Keintiman Dengan Tuhan Dengan Doa Permohonan Dengan Ucapan Syukur Maka Damai Sejahtera Alhamdulillah Lampaui Segala Akal Akan Melalui Hari-hari Dan Pikiran Kita Mungkin Ada Closing Statement Buat Colors Di Rumah Luar Biasa Kemarin Saya Juga Dengar Mengikuti Ada Bu Gem disini Sama Pak Cipto Benar Sekali Hampir Mungkin Semua Dan Semua Dan Banyak Orang Yang Mengatakan Orang Karismatik Yang Dibahas Berkat Daging Berkat Dunia Kenapa Kita Tidak Mengucap Syukur Dengan Kesempatan Untuk Melayani Kesempatan Kepercayaan Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Dan Ternyata Ketika Kita Melakukan Itu Yang Saya Alami Yang Saya Dapat Lebih Daripada Semua Yang Saya Pikir Berfikirlah Seperti Apa Yang Dipikirkan Oleh Allah Kita Yang Baik Yang Mulia Yang Benar Lakukanlah Semuanya Itu Maka Tuhan Akan Tambahkan Semuanya Jangan Jangan Dibalik Berfikir Dunia Baru Saya Melayani Itu Terbalik Maka Berlomba Lombalah Saat Ini Untuk Melayani Karena Memang Untuk Itulah Kita Hidup Jangan Tangisi Tentang Dunia Karena Semuanya Akan Berlalu Yang Pasti Dunia Ini Akan Berlalu Yang Pasti Tubuh Kita Akan Berlalu Siapapun Di Dunia Ini Tidak Ada Orang Yang Tidak Akan Mati Bapak Ibu Sekalian Sehingga Pertanyaannya Sisa Hidup Kita Mau Kita Pakai Untuk Apa Layanilah Tuhan Jalanlah Di Jalannya Tuhan Banyak Hal Yang Tuhan Sudah Sediakan Buat Kita Tinggal Mau Kita Siapkan Tidak Landasan Tuhan Bisa Kasih Apapun Amin 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 Benar Biasa Sekali Hari ini Kita Dicerahkan Dengan Sesuatu Pengajaran Yang Penting Hari Hari ini Kita Harus Keluar Dari Cangkang Kita Yang Selama Ini Melihat Segala Sesuatu Sesuai Dengan Pandangan Kita Dan Akal Sehat Kita Ternyata Tuhan Selalu Bekerja Dalam Gelombang Yang Berbeda Yaitu Seringkali Melapaui Segala Akal Dan Pemikiran Kita Kalau Harus Di mana Pada Berada Hari Ini Ditingatkan Bahwa Besok Hari Minggu Kita akan Live Streaming Dengan Pak Pendeta Domingos Wahangara Dari Manado Dan Pak Pendeta Muda Agus Menario Hadir Dalam Ibadah Seperti Itu Dan Saya Ingatkan Kembali Untuk Para Kepala Rumah Tangga Kembali Sebelum Nanti Doa Berkat Disampaikan Bapak Ibu Bapak Bapak Atau Kepala Rumah Tangga Harus Berdoa Menumpangan Tangan Kepala Istri Anak Anak Memberkati Supaya Kita Mulai Bangkitkan Imam Imam Dalam Rumah Tangga Dan Keluarga Dan Hari Senin Kita Mulai Lagi Streaming Call Online Lagi Baik Yang Siang Maupun Malam Untuk Malam Temanya Tentang Penyakit Dan Firman Tuhan Akan Disampaikan Pak Pendeta Triliar Sedangkan Pagi Dari Senin Sampai Jumat Kita Bahas Tentang Berbicara Tentang Keluarga Tujuh Kegagalan Keluarga Saleh Kita Ingat Bagaimana Nuh Dalam Kesalahannya Kok Bisa Anaknya Menjadi Anak Yang Terkutuk Kenapa Bisa Samuel Seorang Hamba Tuhan Yang Hebat Yang Diurapi Tuhan Mengurapi Dua Raja Kok Anak Anak Yang Ditolak Loh Israel Karena Mereka Mengejar Suap Menerima Suap Mengejar Labah Dan Mereka Mata Uang Mata Duitan Kita Bahas Ternyata Keluarga Ini Sebuah Pelajaran Yang Penting Yang Agak Terpisah Dari Sekedar Kita Punya Kesalahan Secara Seremonial Oleh Sebab Itu Kita Penting Belajar Tentang Keluarga Ini Itu Mulai Senin Sampai Jumat Kita Kita Berdoa Untuk Yang Pertama Negeri Bangsa Kita Yang Kedua Kita Berdoa Untuk Para Medik Orang Yang Terlibat Di Garis Terdepan Dengan Pandemik Dengan COVID-19 Yang Ketiga Hari Ini Saya Berdoa Buat Adik Adik Saya Di Petamburan 36 Orang Hari Ini Anak Anak Buda Yang Tuhan Persiapkan Untuk Jadi Hamba Tuhan Harus Dirawat Di Wisma Atlet Kemayoran Karena Terpapar Dengan COVID-19 Ini Kita Berdoa Anak Buda Ini Meneruskan Air Mata Kita Meneruskan Keringat Kita Meneruskan Apa Yang Kita Kerjakan Hari Ini Dan Saya Percaya Tuhan Tidak Pernah Membiarkan Mereka Sendirian Mari Kita Berdoa Bapak Yang Baik Kami Bersyukur Malam Hari Ini Pelajaran Firman Menjirema Buat Kami Hari Ini Selama Kami Berpikir Secara Manusiawi Maka Kami Tidak Kami Mernah Mengalami Karya Tuhan Yang Hebat Karya Tuhan Yang Luar Biasa Hari Ini Bawa Setiap Colors Tuhan Dimana Mereka Berada Mulai Lagi Tidak Lagi Berpikir Dengan Cara Manusiawi Mereka Sebab Gelombang Pekerjaan Tuhan Melewati Bukan Dengan Akal Tetapi Melampaui Segala Akal Oleh Sebab Itu Biarlah Kami Anak Anak Tuhan Selalu Berdoa Tuhan Selalu Memohon Kepada Tuhan Dengan Ucapan Syukur Sehingga Kami Boleh Melihat Apa Yang Tuhan Kerjakan Dalam Setiap Kehidupan Kami Semua Malam Hari Kami Menopang Pemerintahan Kami Yang Terbaik Bapak Presiden Kami Yang Kami Kasihi Mereka Berjuang Dengan Keras Mereka Berjuang Dengan Sungguh Sungguh Untuk Membawa Negeri Bangsa Ini 270 Juta Penduduknya Lepas Dari Covid-19 Ini Urapan Allah Yang Khusus Menyertai Mereka Urapan Allah Yang Khusus Membuat Mereka Mampu Berdiri Di tengah-tengah Mas yang Sukar Seperti Hari Ini Kami Juga Berdoa Untuk Para Medik Kami Tuhan Yang Terlibat Di Lampak Perangan Yang Hebat Dengan Covid-19 Ini Para Dokter Para Perawat Para Orang-orang Terlibat Dalam Perangan Di Bagian Radiologi Atau Apapun Juga Yang Ada di Rumah-rumah Sakit Tuhan Menjaga Mereka Dan Tuhan Menawangi Mereka Tristimewa Kami Berdoa Untuk Colors Kami Tuhan Yang Terlibat Dalam Perangan Covid-19 Ini Dokter Hosana Di Rumah Sakit Gunung Putri Purwakarta Dokter Handi Dan Dokter Yvonne Di Rumah Sakit Saraswati Adik Kami Adel Tuhan Di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Engkau Menjaga Mereka Sepanjang Peperangan Yang Hebat Ini Engkau Membela Mereka Seperti Biji Matamu Sendiri Maka Keperlindungan Anugrah Kebajikan Tuhan Menyertai Mereka Semua Tidak Lupa Hari Ini Tuhan Kami Berdoa Untuk Adik Adik Kami Yang 36 Orang Dari Petasrama Petangguran Tuhan Yang Sedang Dirawat Di Wisma Atlet Kami Percaya Tempat Itulah Tempat Pemulihan Dimana Imunitas Mereka Antibody Mereka Kesehatan Mereka Diperbah Dile Tuhan Sehingga Mereka Menjadi Sebuah Kesaksian Yang Hebat Lalu Hidup Mereka Tuhan Adik Tengah Tengah Mereka Dan Mereka Tidak Akan Pernah Gentar Lagi Karena Tangan Tuhan Yang Kuat Menyertainya Kami Juga Berdoa Untuk Serah 98 Anak Anak Muda Kami Tuhan Adik Adik Kami Yang Masih Ada Di Asrama Petamburan Engkau Menjaga Mereka Engkau Membela Mereka Mereka Permata Permata Hati Tuhan Mereka Orang Orang Yang Tuhan Siapkan Untuk Menuai Jiwa Pada Akhir Zaman Ini Kami Berdoa Untuk Kasih Kami Colors Dimanapun Mereka Berada Yang Hari Sedang Sakit Sebagai Pak Anton Adianto Di Burakarta Tangan Tuhan Yang Kuat Menyertai Kami Semua Supaya Tuhan Menjama Dan Menyembuh Tuhan Berdoa Untuk Semua Colors Dimanapun Mereka Berada Mereka Boleh Taat Kepada Himbawan Pemerintah Mengenai Physical Distancing Maupun Mereka Isolasi Di rumah Mereka Masing-masing Karena Kami Tahu Apa Yang Dirancangkan Pemerintah Yang Terbaik Yang Kami Kerjakan Terima Kasih Bapak Kami Percaya Dimanapun Colors Mereka Berada Tangan Tuhan Yang Kuat Menyertai Mereka Dan Mereka Akan Mengalami Breakthrough Yang Luar Biasa Hanya Dalam Nama Tuhan Hanya Bersyukur Kami Berdoa Haleluya Amen